Hai beberapa alasan lu tidak boleh pasang mata gergaji ke gerinda tangan yang pertama bahaya ya jadi untuk pemasangan mata gerinda gergaji pada mesin gerinda tangan ini sangat berbahaya sekali Kenapa karena gerinda ini di desain bukan untuk memotong kayu ya dan juga angle atau penggunaannya itu tidak untuk motong kayu jadi sangat berbahaya sekali dia juga mempunyai RPM yang sangat tinggi jadi Hai bahayanya ketika dipakai dia mata kayak gini kan gampang selip ya Bos ya untuk digunakan motong kayu jadi kalau selip ini gerinda akan matanya ini akan diam ya kemudian si badannya akan melempar ke lengan kita jadi sangat berbahaya sekali untuk yang pertama yang kedua mungkin untuk hasil ya kalaupun bisa buat motong kayu si mesin yang gerinda akan cepat panas dan juga hasilnya tidak akan presisi itu mungkin untuk yang kedua dari pengalaman saya ya contohnya buat nggak usah jauh-jauh untuk motong triplek lah udah setebal tiga senti atau dua senti atau yang tipis kalian lah ini dia kan gampang selip ya kalau kayu berlapis-lapis gitu karena apa dia rongganya dikitkan jadi sampahnya sampah kayu potongan itu tidak bisa langsung keluar Hai dan biasanya Hai kalau basah nah itu akan kalau kayu basah akan lebih berbahaya lagi beda lagi kalau ditambahi alat tambahan mungkin lebih presisi dan juga lebih enak tapi yang jelas saya tidak anjurkan Hai pemasangan mata gergaji ke mesin gerinda tangan kecuali ya buat temen-temen yang kepepet mau pakai mau gergaji pakai gerinda solusinya cuma satu jadi kalian harus punya dimer ya kalau enggak mempunyai gerinda Hai mempunyai gerinda variable speed ini ya variable speed jadi putaran RPM gerinda bisa dipelankan ini solusi satu-satunya biar tidak bahaya dan juga tidak mencelakai diri kita sendiri dalam penggunaan mesin gerinda Hai mesin gerinda untuk memotong kayu mungkin cuma itu ya bos ya sedikit ya sharing lah dari saya mungkin Hai dari kalian Hai eh ada kritik dan sarannya mungkin dan Hai mungkin kalau ada yang yang mempunyai masalah dan solusi bisa sharing di kolom komentar terima kasih selamat menikmati